oke untuk langkah awal kita buka aplikasi pixlap nya dulu dan untuk buat kalian yang belum ada aplikasinya nanti linknya saya sertakan di deskripsi video kita klik plus kemudian text hukus dulu text yang lain kemudian text nya ini kita klik A untuk posisi kita taruh di tengah oke kemudian kita pilih font untuk font nya buat kalian yang mau download yang seperti yang saya pakai nanti linknya saya kasih di deskripsi video font american purpose kemudian setelah ini kita untuk size nya oke saya kasih size 180 set ke 200 kemudian posisinya saya mau ketengahin oke untuk posisinya kita harus benar-benar tepat di tengah ya oke ini atur aja oke nah kemudian setelah ini kita kasih stroke kita kasih stroke enable kan warnanya hitam untuk stroke nya white nya satu saja kemudian shadow kita enable untuk outer glow nya kita set ke satu aja oke setelah ini kita klik ini ya tanda tanda square kemudian bikin transparan setelah ini kita klik kita klik export image format png dimension default aja set to gallery kita bikin yang kedua ya kita klik end tetap aja begini kita tinggal ganti color nya aja nah klik tool color kemudian bisa kasih warna semau mau klik centang setelah ini kita save lagi ya nah sekarang sekarang kita ke aplikasikan master kalian bisa download di playstore ya kita buka untuk rasionya ini pakai yang 16 dengan 9 klik media disini kita klik background ambil yang putih dulu ya kita ke awal permulaan permulaan ini ya buat start kemudian klik layer klik media kemudian kita add gambar yang tadi yang pertama maaf 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 yang pertama ini ya kebalikannya ya kalau layarnya putih jadi kita add yang merah dulu nah setelah ini kita tarik posisinya harus pas di tengah tengah ya seperti ini untuk lebih mudahnya kalian bisa lihat ini hati-hati nah saya saya seperti ini saya taruh pas di tengah saja supaya nanti untuk layar yang kedua lebih mudah oke setelah ini kita klik layer textnya dulu kita kasih animasi masuk ke scale up kemudian untuk di akhir layer video sebentar kita klik check mark dulu di akhir video kita kasih out animasi scale down masuk seperti ini kita play seperti ini ya kira-kira mungkin bisa dipor kecil sedikit oke play oke setelah ini kita save dulu export dulu kemudian kita balik ya oke kita bisa kalau yang ini kita pakai project baru aja plus klik media untuk background untuk backgroundnya pilih warna yang merah kemudian klik layer klik media kita add yang putih text yang putih salah maaf maaf klik media oke kita add yang putih caranya sama ya usahakan posisi text yang pertama tadi sama yang sekarang yang kedua ini harus sama jadi pas setengah-tengah ya jadi nanti lebih mudah lebih mudah memudahkan kita ketika kita menambahkan transisi nanti seperti ini kemudian kita bisa langsung klik tool animasi untuk animasi yang sekarang kebalikan yang tadi jadi yang pertama kita scale down centang dulu kemudian kita gerakan ke akhir video klik layer video text kemudian kita klik yang ini mode animation set down oh salah scale up sekarang kita coba play bisa dikurangi sedikit oke sekarang kita save lagi nah sekarang proses selanjutnya kita select aspek rasional 1 bandung 9 sama ya dengan yang tadi klik media kita klik yang pertama yang putih dulu kemudian yang merah klik centang nah seperti ini oke untuk di bagian tengahnya kita klik bagian jeda antar 2 layer video dan kemudian kita kasih transisi transisi wipe nah transisi wipe nya ini ada di ini ya presentation jadi kalian yang kalau ingin download ini transisi ini kalian bisa klik ini di bagian get more ini ya ya di master access store oke sekarang disini kan saya udah ada saya langsung aja ke transisinya presentation kemudian kita cari wipe nah ini dia nah setelah ini disini ada banyak pilihan sebenarnya ya kalian bisa klik tanda garis 3 ini nah disini ada leftward rightward atward downward dan inward kiri kanan atas bawah dan masuk oke disini saya pilih rightward seperti itu bisa klik centang kemudian kita bisa play nah seperti itu kira-kira ya oke ini tutorial simpelnya kalian bisa bikin lebih bagus dari ini jadi jangan lupa untuk mencoba dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan sampai jumpa save dulu klik export selamat menikmati selamat menikmati